Sementara itu, ular kobra bersarang di dalam septic tank rumah warga di Kabupaten Tuban. Penangkapan hewan melata berpisah tersebut berlangsung cukup dramatis. Petugas Damkar setempat berhasil menangkap 8 ekor anakan ular sepanjang 30 cm dalam kondisi hidup-hidup. Kawanan ular kobra bersarang di dalam septic tank rumah keluarga Sukir di Perumahan Dinas Kerewan Semangersik di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Kondisi ini membuat ketenangan keluarga Sukir terusik. Pasalnya, sejak dua hari terakhir, sejumlah anakan ular kobra mendadak muncul dari seluruh pembuangan kamar mandi. Dua ekor berhasil ditangkap sebelum menyelinap masuk ruang keluarga. Merasa khawatir, pada Kamis pagi, pemilik rumah meminta bantuan petugas Damkar Kabupaten Tuban. Perburuan hewan berpisah tersebut berlangsung cukup dramatis. Kawanan ular getawi bersarang dalam seluruh pembuangan, sehingga petugas harus membongkar tutup beton septic tank. Bahkan untuk memaksa ular keluar, petugas terpaksa harus menyemprotkan air bertekanan tinggi. Setelah anakan ular kobra terapung dalam septic tank, petugas menangkapnya satu per satu. Sebanyak delapan ekor anakan ular kobra berhasil ditangkap dengan panjang rata-rata 30 cm. Kemarin di kamar mandi keluar satu pas saya pulang kerja itu ularnya pas mau keluar dari kamar mandi. Kemarin ketemu dua, ini ketemu enam, jadi totalnya delapan. Ini terus dipanggilkan Damkar itu ya? Iya, telpon Damkar tadi pagi. Selain menangkap anak ular kobra, petugas Damkar juga melakukan penyisiran di area rumah. Namun setelah tiga jam, indukan ular kobra tidak ditemukan. Selanjutnya, anakan ular yang tertangkap dievakuasi ke kantor Damkar Tuban. Terima kasih telpon dari warga perumahan Semen Gerzik bahwa di rumahnya ada ular kobra. Sebenarnya ular kobra itu kemarin pengguna rumah sudah menemukan dua. Ternyata tadi muncul lagi, jadi karena rasa takut mengira bahwa memang masih ada lagi, makanya dia memanggil Damkar dan setelah kami dapat tempun, secepatnya kami meluncur ke tempat kejadian, tempat lokasi kejadian. Terus yang berhasil dievakuasi Pak? Yang kemarin dua sudah dibunuh pengguna rumah, yang tadi ini kami evakuasi enam. Jadi total kemarin dan sekarang atau hari ini delapan ditemukan. Terus kesulitannya apa Pak tadi? Kesulitannya ular-ular tadi bersembunyi di saluran-saluran air yang ada di dalam rumah, dari kamar mandi, dari toilet. Ini rumah baru ditempatnya atau bagaimana Pak? Rumah ini baru ditempatnya sekitar satu bulan, sebelumnya tidak ditempatnya. Kosong ini ya? Kosong ini ya? Kosong ini. Ini untuk induknya sendiri Pak? Untuk induknya belum kami temukan, tapi kami sudah memberikan informasi kepada pemundi rumah kalau sewaktu muncul lagi untuk secepatnya menghubungi kami, tim Damkar, kewukusahaan depan. Petugas Damkar menduga induk ular kobra masih berkeliaran. Untuk itu, pihaknya menghimbau jika ada warga lain atau pemilik rumah mengetahuinya untuk segera melapor, sehingga bisa secepatnya dilakukan penangkapan.